Halo, selamat pagi semuanya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik Nah, kemarin kita sudah belajar tematik Tema 8, pembelajaran 5 Untuk hari ini kita belajar pembelajaran 6 Masih subtema 1 ya Nah, dibuka bukunya halaman 41 Kalian juga boleh menyiapkan pensil Penghapus dan juga pensil warna ya Karena nanti kita di akhir akan mewarnai Oke, sudah siap belajar bersama Miss Rizka? Oke, nah di pembelajaran 6 Materi yang akan kita pelajari Bercerita peristiwa siang dan malam Mengukur panjang lapangan sila kelima Pancasila Ayo berdoa Mensyukuri kemudahan mendapatkan ilmu Apakah kalian mengalami kesulitan belajar? Apa yang kalian lakukan untuk memudahkan belajar? Bersyukurlah kepada Tuhan karena dimudahkan dalam belajar Ayo berdoa agar kalian dimudahkan dalam belajar Nah, bagi tadi kita sudah berdoa bersama teman-teman yang lainnya ya Maka kita lanjut Ayo membaca Menemukan kosa kata peristiwa siang dan malam Setelah berdoa Apa yang kalian rasakan? Tentu hati kalian menjadi tenang Hati yang tenang membuat belajar menjadi nyaman Ayo awali pembelajaran kali ini dengan membaca Untuk itu bacalah teks berikut Nah, di bawah ini ada teks judulnya Peristiwa siang dan malam Coba kita perhatikan Ada gambar apa di sana? Ya, ini gambar matahari Siang hari cerah Siang hari cerah Ana sangat gembira Ana mengajak teman-teman bermain petak umpat Matahari bersinar cerah Cuaca cerah menambah semangat Ana mencari teman-teman yang bersembunyi Next, kita lanjut halaman berikutnya Halaman 42 Nah, yang tadi itu peristiwa pada siang hari Kalau ini kita perhatikan gambarnya Ya, nah malam hari terlihat cerah Ini adalah keadaan pada malam hari yang cerah Ada bulan, ada bintang Ya, malam hari bertabur bintang Malam terlihat cerah Ana duduk di halaman rumah Bulan menyinari gelapnya malam Bintang bertaburan di langit yang gelap Angin bertiup pelan Udara terasa sejuk Nah, pada malam hari Udara terasa sejuk Berbeda pada siang hari Ketika langit cerah Pada siang hari Udara terasa panas Ayo berdiskusi Menemukan informasi menjaga kesehatan lingkungan Setelah membaca teks di atas Diskusikan persoalan berikut Apakah perbedaan antara siang dan malam? Kalian bisa dilihat gambarnya Perbedaan siang dan malam Benda langit apakah yang muncul pada siang hari? Ya, matahari Sedangkan benda langit yang muncul pada malam hari Ada bulan dan juga bintang Ya, itu perbedaannya antara siang dan malam Kemudian udaranya pada siang hari terasa panas Pada malam hari Udara terasa sejuk Lalu, aktivitas apakah yang bisa dilakukan siang hari? Nah, pada siang hari banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan Misalkan, orang-orang berkegiatan Bekerja Lalu, kalian juga bisa bermain pada siang hari Nah, ketika malam hari Aktivitas apa yang bisa dilakukan saat malam? Nah, pada malam hari Aktivitas apa yang bisa kalian lakukan? Ya, malam hari saatnya atau waktunya beristirahat Ya Tuliskan hasil diskusi kalian di kolom berikut Kalian nanti boleh ditulis di sini ya Perbedaan antara siang dan malam Tadi Miss sudah sebutkan bedanya apa Lalu, aktivitas apa yang bisa dilakukan saat siang hari? Dan aktivitas apa yang dilakukan pada saat malam? Kalian boleh tulis di sini ya Next, ayo mencoba Menemukan peristiwa yang sesuai Kalian telah melakukan diskusi Sekarang, cocokkan gambar dengan teks yang sesuai Caranya, kalian tarik garis hubung dari gambar ke teks Oke Nah, sekarang kita akan mencocokkan Ya Mencocokkan atau menemukan peristiwa yang sesuai Nah, kalian baca dulu kalimatnya Pertama Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari Siang dan malam selalu silih berganti Manakah gambar yang sesuai? Peristiwa siang dan malam Ya Ini ada bulan dan juga bintang Ini keadaan pada malam hari Saat langit cerah Ini ada matahari Mataharinya tertutup awan Ini keadaan pada siang hari Dua Saat cuaca cerah Kita bisa bermain bersama di halaman dengan teman-teman Manakah gambar yang sesuai? Ya, kita tarik garis ke atas Tiga Kita bisa belajar di sekolah karena diterangi sinar matahari Ya, kita belajar di sekolah pada saat siang hari Ya Di sinari Sinar matahari Empat Saat matahari terbenam Kita memerlukan lampu untuk belajar Oke Dan terakhir Kita memerlukan selimut untuk melindungi tubuh dari dinginnya malam Selesai Kita sudah mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai Ya Oke Boleh lanjut halaman 43 Nah, di halaman 43 Ayo kerjakan menyusun cerita Kalian telah mencocokkan gambar peristiwa Sekarang, urutkan peristiwa dalam gambar tersebut Susunlah kalimat tersebut sehingga menjadi cerita Salinlah susunan kalimat tersebut ke dalam kolom berikut Nanti kalian tulis di sini ya Kalau tidak cukup boleh tulis di buku cetak kalian Buku tulis kalian ya Oke, kita akan mengurutkan atau menyusun cerita dari gambar ini Nah, tentu yang pertama yang ini ya Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari Siang dan malam selalu silih berganti Nah, ini yang pertama Lalu Nah, kalau kalian ingin menceritakan keadaan siang hari Kalian boleh lanjut Ini sudah sesuai Ya Menceritakan pada siang hari Tiga Ini keadaan pada malam Hari Ya Atau kalian juga boleh Boleh kalian Kalau mau menceritakan keadaan pada malam hari Berarti ini nomor satu Ini nomor dua Nomor tiga Nomor empat Dan nomor lima Ya Nanti kalian boleh tulis kembali Atau Menyusun cerita ya Menyusun cerita Ditulis kembali Boleh ditulis di sini Tapi kalau tidak cukup menulis di kolom ini Kalian boleh tulis Di buku tulis Kalian Buku tulis tematik Ya Oke Nanti pada saat jimit Miss akan minta kalian untuk membacakan cerita Ya Bacakan cerita di atas Di dalam kelas Oke Karena kita sedang tidak belajar di sekolah Maka pada saat jimit Nanti miss akan minta kalian untuk membacakan ceritanya ya Pada waktu jimit Next Lanjut Ayo membaca Menemukan cara mengukur Kalian telah menulis cerita Sesuai urutan peristiwa Sekarang Kalian akan melakukan pengukuran panjang benda Kalian pernah mengukur panjang benda dengan jengkal? Yeay Kemarin Ada tugas mengukur panjang benda dengan jengkal ya Berarti kalian sudah pernah Mengukur panjang benda dengan jengkal Di sini Kalian akan menggunakan alat ukur yang lain Wah Ternyata selain jengkal Alat ukur tidak baku masih ada lagi ya Mari kita cari tahu Apakah alat ukur yang akan digunakan? Bacalah teks berikut dengan seksama Mari kita baca teksnya Supaya kita tahu Selain jengkal Alat ukur tidak baku Apakah yang bisa digunakan untuk mengukur panjang? Mengukur panjang lapangan Siang ini agak mendung Matahari tidak terlalu terik Angin bertiup sepoi-sepoi Udara tidak terasa panas Ana mengajak teman-teman bermain di lapangan Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan Bagaimanakah cara mengukur panjang lapangan? Nah Kita perhatikan dulu Gambarnya Ana dan teman-teman mengukur panjang lapangan Ya Ana mengukur panjang lapangan dengan tongkat Ahmad mengukur panjang lapangan dengan langkah Melani mengukur panjang lapangan dengan depah Mereka mengukur panjang lapangan dengan satuan tidak baku Kita perhatikan lagi gambarnya Ana sedang mengukur panjang lapangan menggunakan tongkat Lalu Si Ahmad mengukur panjang lapangan dengan langkah Dengan langkah kaki Dan Melani mengukur panjang lapangan dengan depah Ini namanya depah Depah itu termasuk alat ukur tidak baku Yaitu dengan cara merentangkan kedua tangan Ini disebut depah Ini disebut depah Ini mengukur menggunakan langkah kaki Ini mengukur menggunakan tongkat Mereka mengukur panjang lapangan dengan satuan tidak baku Jadi selain jengkal tangan Satuan tidak baku itu ada juga depah Langkah kaki Tongkat Lalu bisa juga mengukur menggunakan pensil Banyak ya nak ya Oke Ayo lakukan Melakukan pengukuran panjang Nah disini kalian ditugaskan untuk mengukur panjang tepi lapangan sekolah Tapi karena kita sedang belajar di rumah Maka mis disini ganti Bukan panjang tepi lapangan sekolah Tetapi hasil pengukuran panjang ruangan yang ada di rumahmu ya Ruangan Yang ada di rumah Nah ruangan yang ada di rumah Misalkan kamar Ruang tamu Atau ruang keluarga Nah disini nama siswanya mis ganti Misalkan disini ibu atau mami kalian Ibu mengukur panjang kamar menggunakan langkah kaki Nah panjang kamar Panjang kamar sama dengan misalkan Tujuh langkah Kaki Ya hasil pengukurannya panjang kamar itu sama dengan tujuh langkah kaki ibu Satuan yang digunakan Langkah Ya Nah lalu misalkan disini kalian Kalian misalkan Kalian misalkan Atau disini Mis Rizka tulis Rizka Rizka mengukur panjang kamar menggunakan tongkat Hasilnya ada lima tongkat Ya Satuan yang digunakan tongkat Lalu Ayah 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 Mengukur panjang kamar menggunakan depa Nah seperti ini depa itu kedua tangan yang direntangkan ya Hasil pengukurannya Enam Depa Satuan yang digunakan Depa Ya Kalian boleh lakukan seperti ini ya Supaya kalian bisa membandingkan Ya Membandingkan Seperti ini contohnya Ibu mengukur kamar menggunakan langkah kaki Hasil pengukurannya Tujuh langkah kaki ibu Ya Satuan yang digunakannya langkah Lalu Rizka Mengukur panjang kamar menggunakan tongkat Nah panjang kamar sama dengan lima tongkat Ya Satuan yang digunakannya tongkat Lalu ayah Ayah mengukur panjang kamar menggunakan depa Hasil pengukurannya enam depa Satuan yang digunakan depa Nah Langkah Tongkat Depa Itu termasuk alat ukur tidak bah Baku Ya Sama seperti jengkal tangan Oke next Sekarang lanjut halaman 46 Ayo kerjakan Mengurutkan hasil pengukuran Lihat kembali Hasil pengukuran yang kalian lakukan Hasil pengukuran tidak sama Karena Satuan tidak baku yang digunakan juga berbeda Ya Hasil pengukurannya tidak sama ya Karena Satuan tidak baku yang digunakan juga berbeda-beda Tadi ada tongkat Ada depa Dan juga ada langkah kaki ya Urutkan hasil pengukuran kalian Mulailah mengurutkan dari yang paling kecil Catatlah dalam bentuk tabel seperti berikut Nah Kita lihat yang paling kecil yang mana ya Nah yang paling kecil yang ini Lima tongkat Lalu enam depa Lalu tujuh langkah kaki Kalian nanti urutkan disini Namanya siapa Tadi yang paling kecil Ya Rizka Lalu urutan keduanya Ada ayah Urutkan ketiganya Ada ibu Lalu tulis hasil pengukurannya Dan tulis kembali Satuan yang digunakannya Mengerti? Kalian boleh lakukan ini di rumah ya Mau mengukur kamar Panjang kamar Atau panjang ruang tamu Atau misalkan Panjang ruang keluarga Atau misalkan Panjang Garasi Ya boleh Boleh dilakukan Ya oke Ajaklah ayah dan ibumu Atau kamu juga boleh mengajak Saudaramu ya Oke Ayo menulis Merangkai kata bunyi sila kelima pancasila Kalian telah menuliskan hasil pengukuran Menuliskan hasil pengukuran harus benar Teman kalian juga harus menuliskannya dengan benar Menulis hasil pengukuran dengan benar Menunjukkan sikap jujur Sikap jujur dapat menumbuhkan keadilan Berperilaku adil sesuai dengan sila kelima pancasila Ingatkah kalian bunyi sila kelima pancasila? Siapa disini yang masih ingat bunyi sila kelima pancasila? Wah pasti semuanya sudah hafal ya Karena kita sudah beberapa kali mengulang bunyi sila pertama sampai dengan sila terakhir Nah tugas kalian disini salinlah kotak-kotak di bawah ini di buku tugas Tidak perlu disalin ya Nah ya kamu langsung tulis saja Kamu langsung kerjakan saja disini Tuliskan huruf yang hilang sehingga membentuk tulisan sila kelima pancasila Apa bunyi sila kelima pancasila? Ya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kalian tinggal melengkapi huruf yang hilang disini Apa? Keadilan Oke disini sudah ada huruf K Berarti E A D I L A N Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya kalian tinggal melengkapi ya Nah untuk bagian bawah Ayo mencoba Nah ini yang tadi Miss Rizka bilang Kalian boleh siapkan dua pensil warna ya Ayo mencari bunyi dan simbol sila kelima pancasila Berilah warna merah untuk bunyi sila kelima pancasila Ini untuk bunyi Berilah warna hijau untuk simbol sila kelima pancasila Ini untuk simbol Wah Apa bunyi sila kelima pancasila? Ya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya apa? Masih ingat? Simbolnya padi dan kapas Ya Maka kita cari dulu bunyinya Bunyi pancasila sila kelima Keadilan Nah kita cari disini Keadilan Sosial Kita cari sosial Mana ya? Sosial Ya Sosial Bagi 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 Seluruh Kita cari seluruh di mana? Bagi seluruh Kalian warnanya yang rapih ya Ini seris kak di warnanya Seperti ini Keadilan sosial Bagi seluruh Bagi seluruh Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Indonesia Sudah diwarnai warna merah Ya Oke Sekarang kita cari Simbol sila kelima pancasila Simbolnya apa? Ya Simbolnya Padi Dan kapas Padi Padi Dan Dan Kapas Kita cari kapasnya Oh kapasnya sudah diwarnain disini ya Oke Jadi seperti itu ya Kalian boleh warnain dengan rapih ya Nah ya Mis Rizka seperti ini warnainya Oke Kita lanjut Ke halaman 48 Ayo kerjakan Menggambar simbol sila kelima pancasila Ana suka menggambar Ana ingin menggambar simbol sila kelima pancasila Padi dan kapas adalah simbol sila kelima pancasila Ayo gambarlah padi dan kapas di buku gambar kalian Nah kalian boleh menggambar simbol sila kelima ya Yaitu padi dan kapas kalian gambar di buku gambar kalian Jangan lupa diwarnai gambarnya dengan pensil warna Supaya terlihat lebih indah ya Oke Untuk hari ini cukup sekian Kita sampai dengan halaman 48 Pembelajaran 6 Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih Selalu bersemangat belajar di rumah Terima kasih kalian sudah Sudah rajin belajar di rumah Kita doakan sama-sama Semoga virusnya cepat hilang Dan kita bisa berkumpul kembali Belajar di sekolah bersama teman-teman yang lainnya Bersama mis juga Oke sekian untuk pembelajaran hari ini Bye 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 selamat menikmati